Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersuara lagi di seri pembahasan soal-soal tes perangkat desa ini masih tentang soal desa ya undang-undang desa untuk seri ke-52 paket kedua kita mulai nomor 16 berikut ini merupakan tujuan pengaturan desa kejuali A. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa B. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab C. Menjadikan desa sebagai ujung tombak pertahanan dan keamanan negara D. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan panjang-panjang karena kecuali ini yang tepat pilihannya adalah C silakan dibuka ini pasal 4 nomor 17 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sebuah desa perlu dilakukan penataan yang berat dilakukan oleh A. B. 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 D. B. Kepala desa C. Kecamatan D. Pemerintahan daerah Yang mana? D. Pemerintahan daerah 18. Tujuan dilakukannya suatu penataan pemerintahan desa adalah A. Meningkatkan pendapatan asli desa B. Terwujudnya produk unggulan desa C. Memwujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa D. Agar sebuah desa memenangkan kompetisi dalam lomba desa Di tata itu biar baik, biar efektif berarti piannya adalah yang C 19. Wujud penataan desa hasil evaluasi seperti tersebut di bawah ini kecuali A. Penghabusan desa B. Penggabungan desa C. Perubahan status desa D. Penggantian nama desa Kalau dasarnya di undang-undang memang kalau setelah dilata mungkin perlu dihapus bisa digabung atau juga diubah statusnya berarti yang kecuali adalah D. 20. Pembetulkan desa berupa tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada ditetapkan dengan A. Peraturan daerah, kabupaten, atau kota B. Keputusan bupati, atau kota C. Hasil keputusan musawarah, tokoh, masyarakat, dan pemerintah daerah D. Keputusan DPR, kabupaten, ataupun kota Yang mana yang tepat? Piannya adalah yang A 21. Dalam hal pembentukan desa unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan berdasarkan hal-hal seperti tersebut di bawah ini kecuali A. Prakarsa masyarakat desa B. Adat istiadat C. Ketokohan D. Kemampuan dan potensi desa Yang kecuali ya Jadi pertimbangannya adalah yang Kecuali yang C 22. Salah satu syarat suatu pembentukan desa baru harus berasal dari desa induk Dengan syarat umur desa induk harus minimal A. 10 tahun, B. 6 tahun, C. 5 tahun, D. 4 tahun Jadi enggak Serta-merta bentuk desa ya Dari induk itu minimal induknya harus 5 tahun 23. Untuk membentuk desa baru Jika berada di Pulau Jawa Banyaknya penduk yang disaratkan adalah A. Paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kakak B. Paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.200 kakak C. Paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.000 kakak D. Paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kakak Jadi enggak boleh Asal bentuk desa Ada di undang-undang Dibuka silahkan yang tepat nanti pilihnya adalah yang A Nomor 24 Paling sedikit harus ada 2.500 jiwa dan 500 kakak Merupakan syarat pembentukan desa baru di A. Sumatera B. Kalimantan C. Nusa Tenggara Barat D. Sulawesi Ini ada di C. Nusa Tenggara Barat 25. Batas wilayah desa Yang dinyatakan dalam bentuk peta desa diatur dengan A. Keputusan bupati atau wali kota D. Peraturan bupati atau wali kota C. Keputusan kepala desa D. Peraturan desa Yang benar Peraturan bupati atau wali kota D. Nomor 26 Yang dimaksud dengan desa persiapan yaitu A. Wilayah yang akan dijadikan desa baru B. Bagian desa induk yang akan dijadikan desa baru C. Dukuh atau dusun yang akan dinaikkan status yang menjadi desa D. Desa yang disiapkan menjadi desa mandiri Ini yang tepat adalah yang Yang B Karena apa? Desa yang baru nanti harus dari desa induk Bagiannya kemudian disiapkan Sebuah desa dapat dihapus karena A. Banyak warga tidak lagi memenuhi syarat sebuah desa D. Luas wilayahnya berkurang C. Bencana alam D. Desa tidak punya produk unggulan Dibu saja ya Karena apa? Bisa jadi karena bencana alam 28 Upaya meningkatkan taraf hidup dan kesedaran masyarakat desa Melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Yang sesuai dengan esensi masyarakat dan prioritas kebutuhan masyarakat Masyarakat desa merupakan asas A. Kemandirian B. Pemberdayaan C. Keberlanjutan D. Partisipasi Buahnya itu ya asas-asas desa Kalau ini ya Menikah taruh hidup Ada kesejahteraan Kalau diantara pilihan Itu yang tepat adalah pilihan yang B. 29 Sebuah desa dapat berubah menjadi kelurahan Berdasarkan A. Prakasa peminta desa dan badan pemusatuan desa Melalui musawarah desa Dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa B. Usul kepala desa beserta tokoh masyarakat C. Keputusan bupati dengan persetujuan DPR kabupaten ataupun kota D. Suara terbanyak masyarakat desa Yang tepat yang? Memang kali ini memang yang panjang ya Yang A Tapi bukan selalu yang panjang itu benar Nomor 30 Jika sebuah desa berubah menjadi kelurahan Seluruh barang milik desa dan sumber pendapatannya A. Dikelurahan untuk dana operasional B. Diserahkan pemerintah daerah kabupaten kota Sebagai dana pembangunan daerah C. Menjadi aset pemerintah daerah kabupaten kota Untuk biaya operasional kurang hasil perubahan dari desa D. Menjadi aset pemerintah daerah kabupaten atau kota Dan digunakan untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut Pilihnya mirip-mirip biasanya terkecoh di antara C dan D Bingungnya itu ya Bisa jadi juga milih yang B Padahal yang paling tepat adalah yang D Jadi ini semuanya ada di dalam undang-undang desa Jadi harus dibaca, disimak, dipelajari Baik di dalam undang pasal demi pasal Maupun di dalam penjelasannya Demikian tadi pembahasan kita di bagian kedua Untuk soal-soal tentang desa Semoga bermanfaat Dan terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa ya Subscribe, like, dan komen di channel Mat Hakim Terima kasih Semoga sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya